Intro Komisi 2 DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat dengan pendapat atau RDP dengan jajaran Pemkap Kapuas sejumlah perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit pada Senin 3 April 2023 Rapat dengan pendapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Kapuas ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kapuas Haji Darwandi didampingi sejumlah anggota Dewan Komisi 2 sedangkan dari pihak pemerintah Kabupaten Kapuas dihadiri Asisten 1 Sekdia Kabupaten Kapuas Ilham Anwar beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Perwakilan Badan Pertahanan Nasional atau BPN setempat sementara dari Perwakilan Perusahaan Besar Swasta hadir diantaranya PT Gal, PT Klam, PT Lak, PT Wul, dan PT Kalm serta juga dihadiri dari Serikat Buruh Kapuas Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kapuas Haji Darwandi mengatakan Rapat dengan pendapat ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dengan mengundang pihak PBS dan unsur pemerintah daerah Ada pun intinya bahwa DPRD Kabupaten Kapuas melalui Komisi 2 memang ingin membuat salah satu referensi dalam melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pihaknya selama ini di mana Komisi 2 DPRD Kapuas juga melakukan kegiatan berkunjung atau monitoring langsung ke lapangan terkait kegiatan aktivitas perusahaan besar swasta atau PBS yang ada di Kapuas Melalui rapat dengar pendapat ini, kata Darwandi pihaknya juga bisa menilai sejauh mana kesungguhan PBS dalam konstribusinya terhadap daerah setempat Beberapa sampel perusahaan besar swasta Apa artinya ini ya, kita sama-sama nanti menilai bagaimana kesungguhan PBS yang ada di daerah dan itu tidak hanya pada perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkembangan sawit mungkin nanti di sektor lain seperti tambang, batu bara, dan emas juga kita lakukan evaluasi gabungan termasih itu saja Dari Kabupaten Kapuas, Kalimata Tegah Irfan Cia melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!